Intro Assalamualaikum sahabat saliha Bertemu lagi dalam Halo Analisa Bersama saya Analisa Wideningrom Dan kita tetap masih akan menggali Tentang sebuah perasaan yang tidak pernah lepas Dari seorang manusia Tapi sebelumnya saya mau menceritakan dulu Tentang kisah seorang Nabi Yang sangat menginspirasi kita semua Yaitu Nabi Ayub alaih salam Nabi Ayub diuji oleh Allah SWT Dengan berbagai rasa kehilangan yang sangat besar Beliau diuji ketika beliau harus kehilangan Anaknya, kehilangan hartanya Dan bahkan kesehatannya Tapi hebatnya Nabi Ayub tidak pernah merasakan Sedikitpun imannya luntur kepada Allah Beliau yakin bahwa semua akan kembali ke Allah Sehingga beliau tetap bertakwa kepada Allah SWT Nah sahabat saliha kali ini saya akan membahas tentang Sebuah perasaan kehilangan Oke sahabat saliha sekarang saya sudah bersama Mbak Ratih Ibu dari Adam Pabumi yang pasti kita semua sudah pada tahu ya Karena ini ramai dibicarakan oleh semua netizen Oke sekarang saya masuk aja Halo Mbak Ratih Halo Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik Ini seneng lihat Mbak Ratih Segar banget Terus sudah fresh Insyaallah Dan semakin cantik dengan hijabnya pastinya ya Alhamdulillah Gimana Mbak Ratih? Kan banyak banget ya Orang yang peduli sama Adam Termasuk saya juga selalu ngepuin gitu Melihat perkembangan kesehatan Adam waktu itu Boleh diceritain gak sih Mbak? Detik-detik ketika Mbak Ratih Harus kehilangan Adam saat itu Ceritanya gimana sih? Jadi kalau detik-detik terakhirnya Berarti aku flashback ke Hamin 1 Dia berpulang aja ya Jadi pada saat itu memang Adam itu semalaman gak bisa tidur Dari jam 11 malam Aku kan ship-shipan sama susternya Sama suami juga Terus jam 11 malam itu Aku dibangunin sama suami Nafasnya Adam tuh udah Apa Terengah-engah gitu loh Gak kayak biasanya Akhirnya langsung dimasukin ke UGD Pertolongan pertama Langsung yang dibantu nafasnya gitu Dipake ambu bag Langsung dibawa ke Nicu Yaudah pada saat itu Sekitar dia masuk ke Nicu Kurang lebih jam 7 pagi Dan memang biasanya Orang tua itu gak boleh masuk ke Nicu dulu Waktu pas anaknya masuk Karena kan banyak ngambil tes darah ini Tes darah itu gitu Jadi kita disuruh Udah ibu pulang aja Nanti kita kabarin Kalau keadaannya Udah mulai membaik Nah terus udah kayak gitu Akhirnya Aku balik nih ke Nicu Dan disitu tuh kondisinya Justru menurut aku Lebih buruk Daripada awal Dibawa ke Nicu Kayak nafasnya udah Seengat-engat gitu Aku kan mikirnya Rumah sakit kan Pasti peralatannya lebih lengkap Tapi kok kondisinya Masih kayak gitu Udah gitu Oksigen Kita kan normalnya 21 Settingan di ventilator gitu Nah ini tuh Adam tuh Udah 70% pada saat itu Jauh banget kan Dari 21 ke 70 Terus badannya panas Dia panas banget Terakhir tuh 39 Demam 39 Keringetan Aduh kasihan banget Aku gak pernah ngeliatin Kayak gitu Dan disitu ada Udah di Baptnya itu udah di Apa Dikerubunin suster Terus ada dua dokter Intinya si dokter bilang Tadi Irama jantungnya kacau Jadi Dia tuh sempat ngehit 220 Which is itu Tinggi banget Nah dari situ langsung drop Semua-semuanya Jadi langsung dipacu jantungnya Disuntik adrenalin juga Terus akhirnya Sekitar Kurang lebih 15 menit Tidak ada Apa Respon Akhirnya si dokter bilang Bu Ini udah cukup lama Kita melakukan CPR Pacu jantung Dia Intinya dia kayak Ngasih tau lah gitu Tapi sebelumnya Aku kayak masih Aku tuh masih megangin kakinya Adam Jadi tuh masih Ada Jadi Kalau di monitor Ada Grafik yang Gimana sih Kita kan awam Kita mikirnya Kalau ada gerak Berarti masih ada Tapi menurut dokter Itu tuh karena Dipacu jantung Dan juga itu karena Getaran listrik jantungnya Tapi sebenarnya mungkin Pada saat itu udah gak ada Cuman masih diusahakan Aku tuh cuman megang kakinya Adam Kayak Gimana sih Kayak mau ngasih energi Gitu loh Ayo dam bisa Semua suster dokter juga Dam ayo dong Dam ayo dong Gitu pada Kayak gitu Akhirnya Sekitar 15 menitan Gak ada respon Akhirnya ya dinyatakan Aku bilang Ya udah dok Gak apa-apa Akhirnya dari situ dokter Kayak yaudah Akhirnya dinyatakan Gitu Baru sih disitu yang langsung Ya kan Inalillahi Wana liragi Dan yaudah Langsung kayak ngomong Terima kasih Adam Langsung kayak itu doang Yang tercetus Hari demi hari kan Pasti berat ya Mbak Ngejalaninnya gitu Saya gak Ngebayangin gitu Apa yang dilakukan Mbak Rati Di hari pertama Adam Pertama gak ada Itu aneh banget sih Rasanya Karena kan Percaya gak percaya gitu ya Iya Karena kan selalu 24 jam Se-24 jam Gak pernah Gak pernah Ya pisah paling cuman Kalo mandi Makan Itu doang Selebihnya tuh gak pernah Dan yang paling terasa aneh itu Box bayinya sih Karena dia selalu disitu kan Literal selalu disitu Setiap pagi Mandi Dijemur Minum susu Gak lama tidur Itu pasti Esokannya tuh Di saat Gak ada rutinitas Seperti itu tuh Kayak Aduh Kok Kayak Misalkan orang Udah kebiasa kerja Tapi gak ada Ngapa-ngapain lagi Udah gak ada kesibukan Nah itu sih Apa yang Mbak Rati lakukan Waktu itu Mungkin Ada sesuatu yang jadi kenangan Gulingnya sih Aku kalo Sampai sekarang Kalo tidur Masih selalu Meluk gulingnya Terus Jadi ada baju terakhir Yang dia pake Aku Taruh di dalam Plastik ziplock gitu Biar baunya tuh Bau asemnya tuh Gak hilang gitu loh Jadi Sampai sekarang Masih aku sayang-sayang banget Kadang suka aku buka Aku cium-cium Yang masih Kayak gitu-gitu sih Kadang ngilangin Kanannya kayak gitu Oke Mbak Rati Bisa gak bagi inspirasi Sebagai seorang ibu Yang Bisa kuat Melalui suatu fase Yang gak mudah gitu Kehilangan seorang anak Bersitanya Apa yang mau Mbak Bagikan ke sahabat salihah Di rumah Aku mungkin Yang bisa aku share Dari pengalaman aku Adalah Kalau ada orang tua disana Yang juga memiliki Anak berkebutuhan khusus Yang pertama mungkin Yang aku bisa kasih tau Adalah Menerima kondisi anak tersebut Apapun kondisinya Itu harus diterima Ya itu balik lagi Harus selalu diingat Bahwa Anak itu Titipan dari Allah kan Jadi harus dirawat Dan dijaga sebaik mungkin Yang kedua Adalah sabar 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 Itu sih Sabar dalam hal apapun Karena di luar Mengurus anak Kita sebagai ibu Juga punya Kewajiban Mengurus keluarga Which is adalah suami Jadi sabar Mengurus keluarga sendiri Maksudnya Kewajiban kita sebagai istri Dan juga sebagai ibu Itu sih Karena itu dua peranan Yang sangat penting Menurut aku Dan juga adalah Harus kuat Kuat dalam artian Ya semuanya sih Terutama untuk anak Maksudnya kuat Untuk jadi sendiri Gimana caranya Harus memaintain Bahwa Kamu bisa nih Kamu bisa Pasti bisa ngelewatin Itu pertama Kedua adalah Ya selalu percaya Sama si kekuatan anaknya Bahwa Apa ya Anak tuh Kita tanpa sadar Anak tuh lebih kuat Daripada si orang tua Aku selalu ngerasa Kayak gitu Kadang orang kan bilang Kalau orang tua kuat Anaknya kuat Aku sih kebalikannya Justru aku ngerasa kuat Karena dari si Adamnya Karena Hal-hal positif Yang dia kasih ke kita Itu sih yang bikin kita kuat Nah yang menarik Dan hebatnya ini Luar biasa Mbak Rati Setelah Adam gak ada Posisi positif Dan inspirasi Semangat ini Tetap ada Dengan adanya Adam Bumi Foundation Apa ini Mbak Dan mungkin bisa diceritain Untuk sahabat salih di rumah Jadi Adam Bumi Foundation Ini memang Terinspirasi dari Seorang Adam Pada saat itu Karena kita ngeliat Semangatnya dia Dan Pada saat itu Juga aku dan keluarga Tuh merasakan Kelainannya Adam ini tuh Lumayan Jarang gitu kan Ditemukan Dan juga awareness Tentang kelainan ini tuh Orang tuh masih banyak Yang belum tau masyarakat Jadi memang kita tuh Mau mendirikan Adam Bumi Foundation Untuk menaungi Orang tua Dengan anak berkebutuhan Khusus terutama Yang berkelainan Seperti Adam Dan juga membantu Dalam biaya pengobatan Rumah sakit Oh sampai ke situ ya Dan juga kita ada Bantuan Memberikan alat kesehatan juga Karena itu Biasanya Mereka butuh Hal-hal tersebut sih Luar biasa Sangat menginspirasi Hebat Mbak Rati Insya Allah Oke jadi ini mungkin Insya Allah kan jadi Ladang pahala Insya Allah Amin Dan sukses untuk Adam Insya Allah Insya Allah Ini bisa jadi inspirasi Dan semangat buat sahabat Saliah di rumah Banyak sebagian dari kita Yang ketika merespon Kehilangan seseorang Yang kita sayangi Dengan perasaan sedih Yang berkepanjangan Murung diri di kamar Berhenti melakukan aktivitas Dan bahkan berpikir Untuk pergi juga Dari dunia ini Bagaimana sih Sahabat Saliha Kita menyikapi hal tersebut Yang pertama adalah Dengan tingkat keimanan kita Spiritual Ketika kita Malah mengalami Suatu kehilangan seseorang Kembalikan kepada Allah SWT Karena kehilangan seseorang Adalah bagian Ujian cinta Dari Allah kepada kita Kemudian yang kedua Ketika kita Mengalami kesedihan Atas kehilangan orang Yang kita sayangi Terima perasaan itu dulu Jangan ditolak Jangan diabaikan Karena dengan menerima Kita boleh kok Nangis Kita boleh Mau di kamar dulu Murung diri beberapa waktu Sampai akhirnya kita sudah siap Untuk melawan perasaan kaca tersebut Dengan melakukan hal positif Yang akan kita lakukan Yang pastinya Hal positif itu tentunya Akan membawa kejadian positif Dampak positif Yang akan memberikan Perasaan positif Dan tentunya Sahabat Salihah Akan bangkit dari kesedihan Semoga Halo Alhamdulillah Sekali ini Bisa memberikan Semangat baru Dan inspirasi Yang positif Untuk sahabat Salihah Semua di rumah Dan sebentar lagi Sudah mau lebaran ya Sosananya sudah pada Mau mudik Sudah mau ramadhan Sudah mau selesai Selamat berkumpul Bersama keluarga Mohon maaf lahir dan batin Dan sampai jumpa Di Halo Alhamdulillah berikutnya Assalamualaikum Parsa lebaran Alah Baluni ini Bisa loh Jadi alternatif kalian Untuk memberikan Sesuatu yang istimewa Kepada para kerabat Dan saudara kalian